Intro Baru-baru ini terjadi kecelakaan yang melibatkan banyak orang Wah ini melibatkan juga bidang air Dan air juga lagi berat di tahun 2022 Masih inget nggak? Air ataupun juga transportasi dan juga hal yang bersifat minyak berpeluang masalah Nah setelah itu juga ada penerbangan yang baru terbang dalam waktu kurang dari 30 menit atau 15 menit Sekitar 15 menit balik kembali karena dikabarkan sang pilot mengalami darurat kesehatan Wah untung banget nih karena kalau diterusin masalah lagi transportasi Masih ingatkah teman-teman bahwa di tahun 2022 ini air berpeluang berat Nah mau tau air itu apa aja? Eits Tunggu dulu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Baiklah teman-teman kita akan membahas peluang masalah air di semester kedua tahun macan air 2022 Dan ini kita mulai dari Agustus ya Eh Agustus adalah bulan Gosman nih Wah hati-hati ya Kali ini topik air yang akan saya bahas adalah air yang berpeluang transportasi dan keuangan Apakah kamu ada masalah keuangan juga? Silahkan ya share di kolom komentar di bawah ini Kita mulai dulu dengan transportasi ya Masih ingat yang saya bilang di awal terjadi kecelakaan Mobil truk berisi air, cairan maksudnya Dan itu menabrak banyak kendaraan dan memakan banyak korban jiwa Tapi selain itu juga ada di daerah Truk yang berisi cairan juga Bermasalah juga nih Menabrak juga Tapi tidak sampai ada korban jiwa Ya air memang harus hati-hati Jadi di bulan Agustus dan memasuki semester kedua Tentu saja hal yang berhubungan dengan transportasi Apalagi berhubungan dengan cairan Sebaiknya harus bersuat pergi Transportasi selain kendaraan tadi Juga pesawat udara Ada juga nih kasus bahwa pesawat mendarat darurat 15 menit kurang lebih setelah dia take off Kembali lagi karena sang pilot mengalami masalah kesehatan Dan ini kalau diteruskan benar-benar jadi mahal Air lagi Dan ingat juga buat kamu yang bepergian menggunakan pesawat udara Ataupun juga bepergian dengan transportasi air Harus bersrategi ya Sebaiknya tahun ini ditunda dulu deh Jangan sering-sering bepergian kemana-mana Kalau tidak penting-penting banget Dan ada lagi nih Yang paling menakutkan adalah air yang berhubungan dengan peredaran uang Teman-teman tahukah bahwa peredaran uang juga merupakan elemen air Dan dikabarkan baru-baru ini beberapa negara tengah mengalami resesi Tapi untungnya sih di Asia peluang Indonesia resesi hanya kecil sekali Jadi semoga ya Indonesia tidak kena masalah resesi di tahun macan air ini Karena air lagi over energy Jadi ada peluang masalah ekonomi dan keuangan nih Eits Tunggu dulu Kalau masalah keuangan Apakah kalian juga bermasalah dengan keuangan? Jangan-jangan ada yang besar pasah daripada tiang nih Dan ingat tahun macan air berpeluang terjadi pengeluaran tiba-tiba Atau pengeluaran mendadak dalam jumlah besar Nah ini dia yang harus diwaspada ini Memasuki semester kedua apalagi di bulan Gosman Sebaiknya atur keuangan dengan baik Jangan sampai kena masalah ya Masalah resesi aman Tapi bisa jadi masalah keuangan nih Jangan sampai terjadi pinjam-meminjam uang yang akhirnya tidak bisa terselesaikan Alias tidak lunas Nah hati-hati ya Sebaiknya atur pengeluaran anda di semester kedua Dan harus bisa bertahan sampai dengan akhir tahun macan air Bagaimana ya dengan kondisi resesi bagi negara Indonesia? Masih ingatlah teman-teman Bahwa di awal tahun saya sudah bilang nih Bahwa Indonesia juga berpeluang masalah di tahun macan Pernah sih kita masalah di tahun macan Masalah keuangan Yaitu tahun 1998 Tapi itu kan macannya adalah macan tanah Sekarang macannya macan air Dan sebenarnya kondisi sekarang Indonesia berpeluang memimpin nih Jadi mestinya Indonesia berpeluang aman Hanya saja memasuki bulan Agustus Indonesia ada beberapa tanggal yang cenderung kurang seimbang Cek ya DJ di Fancy Calendar ada loh tanggal-tanggal yang kurang seimbang Jangan sampai ada masalah keuangan Jangan sampai ada hal tiba-tiba terjadi yang membuat kacau perekonomian dan keuangan Tentu saja di semester kedua ini banyak siu yang harus waspada terhadap keuangan Yuk kita cek siu-siu apa aja yang harus waspada di semester kedua ini terutama bulan Agustus terhadap masalah keuangan Sio yang berpeluang harus hati-hati terhadap masalah keuangan adalah Sio monyet Sio ular Dan Sio macan Harus hati-hati nih Karena ada peluang terjadi pengeluaran tiba-tiba Jangan banyak maunya dan juga jangan so gagah buat siu macan Tapi ada juga nih Sio yang so-so Tapi perlu hati-hati juga nih Adalah Sio kerbau Sio kambing Harus berhati-hati Sebenarnya bisa Baik Tapi juga bisa masalah Jangan sampai kamu kena masalah keuangan ya Dan berikutnya lagi adalah Sio-sio yang memiliki peluang cukup oke Tapi meskipun oke tetap ya Jangan lupa daratan Jangan sombong Tetap harus atur keuangan dengan baik Sio yang cukup oke adalah Sio kuda Sio tikus Sio naga Nah buat kamu-kamu Yang tidak saya sebutkan Artinya keuangan kamu oke-oke aja nih Alias so-so Biasa aja Nggak jelek Juga nggak bagus Nggak apa-apa deh Yang penting bisa bertahan sampai dengan akhir tahun Nah sedikit tips Buat kamu-kamu semua nih Masuki Gosman Dan menuju semester kedua ini Ada beberapa tips Terutama bidang air Buat yang memiliki usaha air Seperti transportasi Distribusi Event organizer Bank Ataupun juga travel Dan yang berhubungan dengan cairan Seperti minyak Gas Dan lain-lain Ataupun juga berhubungan dengan Peredaran uang Alias Keuangan Dan perekonomian Ada tips-tipsnya Yang pertama Hati-hati Terdap Hati-hati Akan terjadi Hal tiba-tiba Yang memberatkan Jadi dalam setiap langkah Yang berhubungan dengan air Haruslah bersrategi Berikutnya adalah Yang berhubungan dengan air Jangan terlalu banyak maunya Dan ingat Harus bisa bertahan Sampai akhir tahun Usahakan semua berjalan Sesuai dengan rencana Jangan bergerak tiba-tiba Dan Tips khusus Untuk bidang keuangan Hati-hati Jangan sampai terjadi resesi ya Karena memang Tahun macan itu Banyak hal tiba-tiba terjadi Yang berhubungan kantong Kosong Alias pengeluaran Tak terduga tiba-tiba Jadi Kamu harus punya saving Sedikit-sedikit Serta Jangan boros ya Supaya Jangan sampai terjadi Masalah keuangan Kalau terjadi masalah keuangan Akhirnya Bisa resesi ekonomi deh Dan Yang terakhir juga Buat kamu semua Yang ingin Berpergian Di tahun macan air ini Sebaiknya Hati-hati deh Kalau tidak mendesak Sebaiknya Jangan Melakukan Perjalanan jauh dulu Apalagi Menggunakan Transportasi udara Ataupun juga Transportasi air Dan Bersatagilah Buat kalian Yang ingin Melakukan Perjalanan Oke deh Teman-teman Demikianlah Tips Membahas Pengaruh air Di semester kedua Tahun Macan air Jangan lupa ya Untuk like Share Dan subscribe Jennifer See Friends for Life Bye